Para pejabat Amerika Serikat mulai muak dengan pemerintahan Joe Biden yang mendukung aksi keji Israel terhadap warga Palestina. Terutama serangan terbaru Israel ke pengungsian Rafah dalam beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, para pejabat tersebut kompak mengundurkan diri dan meninggalkan Biden. Dilansir dari tribunews.com, Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024, pejabat AS mundur masal sebab Biden terus-menerus mendukung genosida Israel. Terbaru, pejabat yang mengundurkan diri adalah Alexander Smith. Ia bekerja sebagai pejabat senior di Lembaga Bantuan Internasional AS. Dalam laporannya, ia menegaskan bahwa telah mengundurkan diri usai mendapatkan perintah untuk menyiapkan makalah palsu tentang kematian anak dan ibu di Palestina. Smith membandingkan ketika ia membuat proposal terkait korban kejahatan agresi militer untuk Ukraina dan Palestina. Ia mengaku, ketika proposal tersebut untuk Ukraina, pihaknya bahkan diperkenankan menyebutkan negara pelaku kejahatan. Namun sebaliknya, ketika hal itu menyangkut warga Palestina yang menjadi korban, Smith bahkan tidak dapat menyebutkan daftar penderitaan mereka, hak-hak untuk bernegara, hak dasar kebebasan dan air bersih, apalagi jika pihak Smith menyebut negara pelaku kejahatan. Selain Alexander Smith, pada awal pekan ini, Stacey Gilbert, pejabat senior di Biro Kependudukan, pengungsi dan migrasi Departemen Luar Negeri AS juga telah mengumumkan resign. Ia mengaku muak dengan kebijakan dan tindakan Biden yang cenderung pro-Israel. Hal senada juga dilakukan Josh Powell, mantan Direktur Urusan Kongres dan Publik di Biro Urusan Politik Militer. Pada Oktober lalu, ia secara terbuka menyatakan undur diri karena muak dengan sikap Joe Biden yang terus mendukung Israel. Kemudian ada Ily Greenberg Cole yang merupakan asisten khusus kepala staf di Kementerian Dalam Negeri AS. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!